Assalamualaikum dan selamat datang kembali di Tanya Kisah Muslim Hari Raya Idul Ataha adalah momen yang penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia Pada video kali ini, mari kita bahas 5 peristiwa besar yang memperingati ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS Ayo kita mulai Pertama, mimpi Nabi Ibrahim AS Dalam sebuah mimpi yang dijanjikan oleh Allah SWT Nabi Ibrahim AS melihat dirinya menyembeleh putranya Ismail AS Sebagai bentuk pengorbanan yang besar Meskipun sulit untuk dibahami, Nabi Ibrahim AS mempercayai bahwa itu adalah perintah Allah Kedua, kesabaran Nabi Ibrahim AS Meskipun dituntut untuk mengorbankan putranya, Nabi Ibrahim AS menunjukkan kesabaran dan ketundukan yang luar biasa kepada Allah SWT Ia siap menjalankan perintahnya tanpa ragu-ragu Ketiga, kesetiaan Ismail AS Putra Nabi Ibrahim AS Ismail AS juga menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang besar terhadap Allah SWT Meskipun menyadari nasibnya, ia dengan rela menerima keputusan ayahnya dan siap untuk dipersembahkan sebagai korban Keempat, penggantian korban Ketika Nabi Ibrahim AS bersiap untuk menyembeleh putranya Allah SWT mengirimkan seekor domba untuk menggantikan Ismail AS sebagai korban Hal ini menegaskan bahwa Allah SWT adalah maha pemurah dan maha pengasih Kelima, sunnah korban Peristiwa besar ini menjadi asal mula dari ibadah korban yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya Korban adalah bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT Serta sebagai wujud syukur atas nikmatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tanya Kisah Muslim Kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Kami doakan agar kalian masuk surga Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang 5 Nabi yang masih hidup menurut pandangan Islam Kisah-kisah ini penuh dengan keajaiban dan pelajaran yang bisa kita ambil Yuk simak penjelasannya Pertama, Nabi Hidir alaih salam Nabi Hidir alaih salam adalah salah satu Nabi yang masih hidup hingga sekarang Beliau dikenal dengan ilmu hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi Nabi Hidir sering muncul dalam kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran mendalam Seperti dalam pertemuannya dengan Nabi Musa alaih salam di Al-Quran Kedua, Nabi Ilyas alaih salam Nabi Ilyas adalah Nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel Menurut beberapa riwayat, beliau masih hidup dan terus berdakwa Nabi Ilyas dikenal karena usahanya yang gigih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar Ketiga, Nabi Idris alaih salam Nabi Idris disebutkan dalam Al-Quran sebagai Nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi Banyak ulama berpendapat bahwa beliau masih hidup di langit dan akan kembali menjelang akhir zaman Keempat, Nabi Isa alaih salam Nabi Isa adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel dan diangkat ke langit oleh Allah SWT Dalam pandangan Islam, Nabi Isa belum wafat dan akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melawan Dajjal dan membawa kedamaian Kelima, Nabi Muhammad SAW Dalam kehidupan rohani, meskipun Nabi Muhammad SAW telah wafat secara fisik Banyak ulama dan orang-orang beriman merasakan kehadirannya dalam kehidupan rohani mereka Beliau tetap hidup dalam hati umat Islam sebagai teladan utama dalam setelah aspek kehidupan Itulah lima Nabi yang masih hidup menurut pandangan Islam Kisah-kisah mereka memberikan banyak pelajaran berharga dan memperkuat iman kita Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian Jangan lupa untuk like, share video ini dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh